Intro dulu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So jumpa lagi ya sama saya si tenisi henteso Gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke hari ini kita akan bahas servisan dari subscriber ya Dan saya akan bongkar kiriman dari subscriber Ya di depan kita ini ada paketan Barang ini itu kurang lebih 2 atau 3 harian ya Datang ke counter Nah kita akan coba cari tahu ya Apa isinya Jadi buat sobat teksos semuanya Yang ingin service online Ya seperti biasa ya kirim via email Namun yang diprioritaskan itu HP yang belum pernah di service ya Jangan yang sudah pernah di service di mana-mana Gak sanggup lalu dibawa ke tempat saya Ya sama saja saya juga gak sanggup guys Karena untuk kasus yang seperti itu Itu biasanya memakan waktu Dan tidak bisa dikejar untuk kebutuhan konten Lalu barang servisan yang masuk itu Melalui persetujuan ya untuk dibikin konten Oke ini sudah kita bongkar Jadi kalau saya baca itu Dari Jakarta ya kelihatannya Ya ini isinya apa kita akan lihat ya Kotaknya sih besar Lalu banyak bubble ya Terlindung banget ya Dan kita sudah ambil barangnya Jadi setiap untuk bongkar paketan Selalu saya dokumentasikan Ya ini sudah kita ambil ya Kita lepaskan Plastiknya Ini sebetulnya HP apa Oke kita buka Wow Amazing guys Ada simbol S ya Kayak Superman Nah ini kelihatannya sak ya Black sak Apa black sak ya Bacanya gimana sih Itu mungkin sobat semua yang hobinya game Pasti tahu ya Karena HP ini tuh kategori HP game Nah saya tidak tahu pasti ya Ini rusaknya apa Kita akan cari Surat cintanya Yang mana Soalnya tadi saya bongkar tuh Tidak dapati surat ya Ini sama sekali Tidak ada Secarik surat kah atau apa Untuk keterangan ya Wow ini ada surat apa ini Wah kok surat kayak Surat dari klinik ya Wow ini Keliatannya surat Swap antigen ini Kok bisa nyasar di kotak ini ya Ya kelihatannya sih Tidak ada guys Ini surat cintanya Wah padahal ini sangat Kita perlukan ya Sebagai teknisi Karena untuk mengetahui ya Langkah apa saja yang sudah dikerjakan Kalau HPnya itu sudah pernah di service Ataupun Kronologinya Karena apa Oke lah Kita akan coba cek ya Ya Jadi fix ya HP ini tanpa ada Keterangan Ya mungkin nanti saya akan hubungi Pemilik ya Keliatannya Keliatannya sudah disertakan nomor Tadi di cover Paketannya Nah ini Black sack 2 guys Kondisi saya terima Keadaan tidak pecah Lalu belakang juga Masih mulus ya Nah ini Kategori HP Kim Simbolnya kayak superman Nah ini ada modelnya Jika kita browsing Model ini Itu Ditemukan Black sack 2 Lalu Nah ini yang jadi Pertimbangan ya Kalau sobat semua Ingin service online Disarankan ya Tulis kerusakan apa Kronologinya karena apa Pernah di service atau belum Namun Yang di prioritas Selangkan tuh HP yang belum Pernah di service Nah ini Masih jam setengah Sebelas guys Jadi Ya mumpung Belum ada Servicean Harian yang masuk ya Saya coba Bongkar HPnya Ya ini HP Kita akan coba Charge Dengan Smart USB Untuk mengetahui Apakah ada Respon HP ini Menggunakan Type C ya Oke kita akan Coba Charge Perhatiin Saat Saya coba Charge Itu Tidak ada Respon ya Di Smart USB Untuk Display Nya juga Tidak Nyala Di Smart USB Nah ini Artinya Tidak ada Sambutan Dari Mesin Bisa Dipastiin Mesin Dalam Keadaan Almarhum Ataupun Bisa juga Ini HP Tidak mau Ngecas Juga bisa Namun Karena Baterai Ngedrop Juga bisa Tapi Yang jelas Kita gak Tahu Nih Rusaknya Apa Kronologinya Apa Yang jelas Untuk kita Cek Secara Instant Dan Sederhana Ya Seperti ini Nah ini Nanti saya akan Hubungi Pemilik Untuk Menanyakan Ya Ini Rusaknya Apa Ya kita Sudah Pastiin Dengan Smart USB Tapi Gak Ada Keterangan Wow Ini Sayang Banget Ya Secara Fisik Kita Bisa Lihat Kondisi HP Masih Mulus Lalu Ya Artinya Walaupun Baterai Ngedrop Itu Di Smart USB Itu Pasti Terbaca Ya Se Ngedrop Ngedrop Nya Baterai Smart USB Itu Bisa Terbaca Namun Tadi Kita Tidak Dapati Ya Dia Hanya Mendetek Lalu Tidak Terjadi Pengisian Oke Kita Akan Bahas Di Video Selanjutnya Kita Akan Bongkar Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh